Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pesan manajer saya katanya tampilin ini dulu Biar yang mau tanggung jawab kalau saya salah ngomong Sebenarnya kemarin Kang Handy yang kasih judul Machine Learning with JVM Cuma saya pikir-pikir agak bingung juga karena kita ada perubahan stack Jadi diganti jadi acara curhat Machine Learning Research dibeli-beli Jadi intinya sih ini curhat kita selama research itu kayak gimana sih dibeli-beli Karena sebenarnya kita juga belum lama start Machine Learning Research-nya Jadi ya ini sharing-nya Pertama perkenalanan saya Hendry Sebenarnya udah pindah jadi katanya namanya jadi Senior Research and Development Engineer R&D team untuk data science sama intelligent system Terus kalau kemarin untuk FDS sekarang yang lagi jalan itu Dynamic Recommendation Ini pertama mungkin ada yang kenal ya Jadi dulu dia sempat nanya apa definisi dari informatics Definisinya itu katanya automation of information Jadi otomatisasi informasi Kalau belum otomatis katanya belum informatik Mungkin udah banyak yang kenal ya Yang ini definisi Machine Learning sih Standar banyak yang ngambil dari automation Jadi mesin itu dikatakan belajar Ketika dia Ilang dari satu experience A Terhadap suatu task T dan Performance measure P Terus performance terhadap si test T nya Dimensured sebanyak oleh P Dan improve nya dengan experience E Intinya sih Ada gak ya Nah Intinya sebenarnya Kita kayak mencoba membuat hipotesis Kita ada satu fungsi Misalkan kasus kemarin Of fraud Sebenarnya kayak gimana sih fungsi ketika Suatu transaksi dikatakan fraud atau enggak Nah yang jadi masalah Agak sulit kita ngeinterpretasi Pengetahuan dari si Fraud Analyst atau Risk Analyst Nah kita coba bikin fungsi pendekatan Itu bukan turunan ya Yang F aksennya Saya gak susah nyari simbol satu lagi Jadi pakai F aksen Nah itu kita coba dekatin pakai F aksen Atau hipotesis atau model yang biasa kita pakai Eh yang sebut Nah jadi nanti X nya dimasukin Nanti timbul lagi Y aksen Jadi begitu data X nya ini diolah Nanti keluar Y aksennya Nah nanti kita hitung jarak antara hasil yang seharusnya sama hasil yang sekarang itu berapa Kita hitung jarak error nya terus kita kecilin error nya Diiterasi terus atau di maksimum Namanya maksimum likelihood Mungkin agak pusing ya Nanti ada contohnya sih Ini basic Di kita sih ngelompokinnya kayak gini Jadi ada supervised, unsupervised, enforcement, semi-supervised sama deep learning Jadi deep learning satu Satu kategori sendiri Sebenarnya intinya sama sih tadi Kita mencoba Meminimalisir error yang ada Jadi kita coba terus nilainya Dari semua data kita masukin ke fungsi itu Oh masih besar error nya Kita kecilin lagi Terus iterasi Kalau di S1 mungkin ada mata kuliah metode numerik Jadi kita kayak masukin nilai, iterasi lagi, masukin nilai, iterasi lagi dengan datanya Kita ngecilin si error nya Atau kita naikin si probabilitas kemiripan nya Sebenarnya cuma itu aja Cuma implementasinya beda-beda Kayak gitu Ini taksonomi yang dari sketched sih Saya juga gak ngerti semua algoritma Cuma kebetulan kalau kerjaan saya di beli-beli Itu biasanya baca paper Ngelamun beberapa lama Setelah itu coba implementasi Biasanya gagal sih Nanti gagal iterasi lagi Kan namanya juga belajar gitu Dan acaranya curhat Nah ini klasifikasi Biasanya yang kita udah punya data label nya Terus kita coba buat model nya Terus kita klasifikasiin suatu nilai Kalau clustering biasanya yang unsupervised Kita gak tahu label nya apa Biasanya sebenarnya fraud juga unsupervised Kayak anomaly detection Jadi kita gak punya Kita gak tahu mana yang fraud, mana yang bukan Terus kita coba split Mana sih yang kira-kira transaksinya anomali Nah saya lupa referensnya Ada yang bilang anomali itu biasanya kumpulannya kecil Jadi kalau ada orang Ada orang Apa ya Sehat secara mental gitu Terus ada di kumpulan orang-orang yang kurang sehat mentalnya Yang anomali itu yang sehat mentalnya gitu Jadi agak susah juga sih definisi bahwa anomali itu adalah Kumpulan terkecil Nah Sebenarnya kalau Dijfm sendiri banyak Library yang bisa kita pakai Dari mulai WK mungkin kalau di kampus sering dipakai Terus Deep Learning 4G untuk yang Deep Learning H2O Saya kurang ini sih kalau dengan H2O yang ini Terus JQDNN itu untuk Deep Learning Sebenarnya itu Library nya untuk C Cuma dia wrapping lagi jadi buat Java Jadi sebenarnya ini pakai C aja langsung gitu Mahut itu untuk yang Hadup tadi Kita bisa pakai library Mahut di Hadup Sama ML Lib Spark Kita sebelumnya mau coba pakai ini Cuma ada masalah Kita pindah stack Ini yang kita lihat di industri yang bisa di implementasi dengan artificial intelligence Dan beberapa memang lagi di research di BliBli Salah satunya FDS Dynamic Recommendation Dan ini yang agak susah Kita udah coba cek reference Tapi belum di implementasi Karena yang ini benar-benar Kalau ada yang tahu mungkin NP hard ya Jadi benar-benar Komputasinya kompleks banget Kalau kita ingin dapat Rute yang paling optimal Biasanya kalau di gudang Kita ingin supaya sekali jalan dapat Atau misalnya kurir Supaya dia bisa lebih efisien Jalurnya Kita coba Pecahin masalah yang ini Cuma setelah saya belum Karena belum Termasuk bin packing juga Jadi nge-pack-nge-pack barang itu harus kayak gimana Nah itu biasanya Akhirnya pakai stokastik lagi Kita ngakuin pendekatan Ya syukur-syukur kalau itu ternyata Solusi paling optimal Kalau enggak ya minimal Kita dapat waktu yang paling efisien Jadi kalau misalnya ada 10 node Cari jarak yang paling penek Mungkin masih logis Tapi masih relevan Tapi kalau sudah 100 ribu Dua pangkat N Ya berarti dua pangkat 10 waktunya Agak gak relevan Kita deketinnya pakai statistik juga Terus sama social media analisis Nanti juga ada contohnya mungkin Ya nanti ini mungkin ada satu sampelnya Sisanya ini belum Belum mulai Yang sudah mulai mungkin FDA sama Yang dua ini di atas Nah yang jadi masalah Kompleksitas buat machine learning itu Data sama kayak tadi Yang sudah disampaikan sebelumnya Data yang kita punya itu Lumayan besar gitu Dan Data yang kita bisa olah Untuk kemarin itu Masih terampau jauh gapnya Dengan data yang tersedia Nah makanya Kemarin kita rubah stack Rubah pipeline juga Cuman mungkin Untuk pekerjaan saya Bukan pipeline kayak data engineer Jadi Kalau di BliBli ada satu lagi Tim untuk Analytics Tim analytics itu dari Belakang dari masuknya data search Sampai ke belakang Kalau saya bagian Data dipakai untuk machine learning modeling Terus di deploy Nah ini yang kita lihat kompleksitasnya Pertama kalau big data semua sudah tahu Kalau saya sih melihatnya bukan teknologi ya Kayaknya masalah sih Kalau misalnya teknologinya kayaknya Hadup udah dari lama Dan semuanya udah Kita udah tahu Munculnya ini mungkin sekarang volume Verity Velocity Mungkin ada yang veracity juga Ada yang value Terus yang jadi masalah juga kemarin Ketika kita coba research machine learning Itu adalah knowledge representation Sama atau arsitektur Jadi struktur modelnya Antara bias Neural network SVM Itu punya struktur model yang beda Neural network dengan neuronnya Arsitektur networknya Bias yang cuma probabilitas doang Mungkin kalau ada yang pakai NKNN Itu cuma ngitung jarak Bisnis itu lazy banget Jadi kita bakal klasifikasi Tapi datanya dipakai selalu Dipakai dari atas sampai bawah Untuk dihitung jaraknya satu-satu Nah itu juga kita gak pakai Tapi Kayak SVM, HMM itu representasi modelnya beda Nah itu yang bikin Susah kita buat bikin abstraksinya Jadi kita tujuannya sih Bikin satu engine yang bisa general Sama kayak tadi Bukalapak juga Terus Ada beberapa metode atau algoritma Yang ternyata belum diimplementasin di library Kayak MLlib Terus Mahut Itu rata-rata yang biasanya diimplementasi Neural network Padahal itu bukan obat dewa juga Bahwa semua masalah selesai dengan Neural network Walaupun kadang saya juga Maksain supaya sebenarnya Sama Neural network Terus stack of methods Nah ini Muncul ketika ada deep learning juga Karena kalau buat saya Kalau yang lain mungkin definisinya Yaitu Neural network yang ukurannya Lebih besar gitu Atau lebih dalam lagi Tapi kalau saya kayaknya Kita butuh stack of methods Kebetulan kita Kemudian saya ke deep learning summit Itu banyak yang stacknya itu agak aneh-aneh Jadi yang ini juga yang jadi masalah Dan ternyata metodenya ketika diimplement Butuh struktur data yang berbeda juga Nah itu yang agak bermasalah Terus data mostly unlabeled Itu sudah bisa diakomodi sama deep learning Terus data resource kita pakai micro services Jadi datanya sumbernya banyak Oke Ini langsung kita Solusinya ada high performance computing Ada machine GPU Ada pakai memori yang besar Nah ini data flow kita yang lama Dari data Terus kita ada satu service Pakai AK Untuk preprocessing Dimasukin ke machine learning Jadi model di save Terus nanti order service Baru dia ngambil dari si service itu Terus yang baru Seperti ini Karena kita butuh data source besar Akhirnya kita pakai Kafka di tengahnya Nanti datanya semua masuk Dari semua data source Dari micro services lain Terus nanti Baru machine learning yang tadi Itu mengolah disini Nah karena ada masalah Terlalu lama Terus ada algoritma baru Dari instruksurnya yang berbeda Kita berubah lagi Kita berubah lagi Akhirnya Berubah Asalnya disini ada java Diganti sama python Nah disini akhirnya kita pakai Tensorflow Kenapa kita pakai tensor Kenapa tidak pakai spark Kita rencananya nanti Jadi pipeline-nya Data masuk Jadi kita mencoba Data yang memang diperlukan Sebanyak mungkin kita olah Untuk Ngebentuk model Jadi nanti datanya masuk semua di Kafka Terus nanti ditarik Dia learning disini Pakai tensor Terus nanti Kalau udah beres Dia ngantri lagi di Kafka Streaming Terus nanti Karena ada algoritma Yang butuh tiga step Masuk dulu semua data Terus Kita step pertama Masuk Ngantri lagi Hasilnya nanti Masuk step dua Masuk lagi Terus masuk step tiga Terus Di tensor juga kita Karena algoritmanya Belum diimplementasi Dan butuh paralel Di tensor lebih mudah Dan ada yang java Tapi sayangnya itu Wrapping doang Di JNI nya Java Terus Ini algoritmanya Tadinya mau dijelasin Karena waktunya sempit Bisa baca sendiri Ini sebenarnya Intinya Kita punya user Terus di dalam Si dokumen user Ada waktunya Terus dari si user Nanti ada Ada itemnya Jadi banyak banget Subdokumen Subdokumen lagi Jadi gak bisa Flat table Sisanya Ini yang kita lagi Reset juga Topological data analysis Ini sebenarnya Kita punya project Namanya Aferi Nah Aferi ini Twitter persistent Account detection Ini dia Secara scheduling Dia ngeklasifikasi Dia ngeload Twitter Akun Twitter Terus diklasifikasi Mana yang prostitute Mana yang enggak Dan itu nanti Scheduling juga Setiap malam Kita relearning lagi Modelnya Ini yang Akun yang kandidat Terus Ini untung gak keluar gambarnya Ini yang Ini gak jalan Jadi ini load yang lama Terus kalau yang ini Hasil dari Ini yang prostitution Ini kelihatannya ada BDSM dan sebagainya Ini yang Ininya Tapi kalau kelihatan Ini masih ada miss-miss Dia masih kena Yang harusnya non Ini tapi ternyata Akunnya Agak ngaco juga Kayak gitu Ini sebenarnya bisa nyoba Kalau mau ngetik Akun siapa Nanti di cek Berapa persen Berbau Prostitusi Atau pornografi Jadi itu Sample Machine Learningnya Kita Embed di sini Di sini ada dua Algoritmanya Stacknya Naif Baya sama Nira Network Ini kalau detailnya mungkin Ada di Bisa tanya saya aja Itu aja Terima kasih Ya kita juga hiring Buka aja Buka lapret Terima kasih Terima kasih.